Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 4A Beijing Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu biasa dalam keadaan sehat dan afia Dalam mimpi Allah SWT Bersama Mama di rumah Nah, kali ini kita berjumpa kembali di tema 7 Dengan pelajaran IPS dan SBDP Namun sebelumnya anak-anak Marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik yawmhtim Iyaka na'bud wa iyaka nasta'im Ihdina's shirat al-mustakim Shirat al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim walakdalim Amin Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilman nafi'a Warzukni fahma Walhamdulillahi rabbil alamin Nah, kali ini kita tetap dalam tema 7 Disiapkan bukunya ya Dengan judul Alangkah Indahnya Keragaman Negeriku Kali ini kita akan membahas tentang Buah mata pelajaran Yaitu IPS Yang akan kita bahas nanti Mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama Di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia Serta hubungannya dengan karakteristik ruang Kemudian SBDP-nya nanti yang akan kita bahas adalah Mengetahui tanda tempo dan tinggi terendahnya nada Namun ini sudah diterangkan dalam tema yang lalu ya Oleh Bu Mega Kemudian yang kedua Mengetahui gerak tari kreasi daerah Nanti hanya sekilas-sekilas saja Sebab ini juga sudah diterangkan oleh Bu Layla dulu di semester 1 Kemudian mengetahui hasil karya seni rupa tempel Nah, ini juga nanti sekilas Sebab memang ini adalah pengulangan materi Dari tema-tema yang sebelumnya Nah, indahnya keragaman negeriku Anak-anak seperti yang kita ketahui Di Indonesia ini terdapat berbagai macam keragaman Seperti keragaman budaya, suku, rumah adat Kemudian makanan, bahasa, kesenian, dan lain-lain Kira-kira apa sih yang menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia Mari kita ketahui bersama-sama Yang pertama adalah penyebab keragaman di Indonesia Yaitu Letak strategis wilayah Indonesia Letak Indonesia itu sangat strategis ya Anak-anak Yaitu berada di antara Samudera India dan Samudera Pasifik Ini adalah letak silang wilayah Indonesia Indonesia juga berada di antara Benua Asia dan Benua Australia Nah, letak Indonesia tersebut Menjadikan di Indonesia ini berada di tengah-tengah Lalu lintas perdagangan Yang menyebabkan banyak sekali kebudayaan-kebudayaan asing Yang masuk ke wilayah Indonesia Kemudian penyebab keragaman yang kedua Yaitu perbedaan kondisi alam Seperti yang kita ketahui Di Indonesia ini ada pegunungan Kemudian ada dataran tinggi Dataran rendah Juga ada pantai Nah, kondisi dan keadaan alam Tiap daerah dan tiap pulau di Indonesia ini tidak sama Seperti kebiasaan masyarakat pantai Itu tidak sama dengan kebiasaan masyarakat Yang ada di dataran tinggi atau pegunungan Nah, itu juga menyebabkan terjadinya keragaman yang ada di Indonesia Kemudian penyebab selanjutnya Penyebab keragaman yang ada di Indonesia selanjutnya Yaitu kondisi negara Indonesia Terdiri dari banyak pulau Indonesia ini memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut Nah, ini menyebabkan penduduk yang menepati satu pulau Dan sebagian dari satu pulau Itu adanya perbedaan suku, perbedaan budaya, bahasa, dan sebagainya Itu juga termasuk penyebab keragaman yang ada di Indonesia Kemudian penyebab yang keempat Yaitu keadaan transportasi dan komunikasi yang berbeda-beda yang ada di Indonesia Seperti yang ada di masyarakat Papua itu Transportasinya lebih banyak adalah menggunakan perahu Sebab mereka itu terletak di pinggir perlahiran ya Pinggir pantai Kemudian transportasi yang ada di dataran rendah itu juga tidak sama dengan transportasi yang ada di dataran tinggi Kemudian perbedaan keragaman di Indonesia selanjutnya yaitu Penerimaan masyarakat terhadap perubahan baru Maksudnya disini adalah perubahan yang datang dari dalam masyarakat Indonesia maupun luar masyarakat Indonesia Nah, selanjutnya ini ada contoh keragaman Sekarang kita ambil dari keragaman rumah adat Seperti kalian ketahui ya di Indonesia ini banyak sekali rumah adat di setiap suku, di setiap pulau yang ada di Indonesia Coba, ini anak-anak perhatikan Ini rumah adatnya kan unik-unik ya Ada yang berbentuk seperti tanduk kerbau Kemudian ada yang apa namanya Apa ya, kalau bahasa jaman itu jangan lukuk Kemudian ada yang terbuat dari iju Ada yang terbuat dari batu batang Itu adalah keunikan rumah adat yang ada di Indonesia Nah, kita ambil yang pertama yaitu rumah adat Mana ini? Nah, ini adalah contoh dari rumah adat Kalimantan Nanti bisa kamu buka bukumu Di buku tematik ya Di buku tematik itu ada di halaman 81 sampai 89 Nah, disini ada rumah adat ketang Nah, ini rumah adat ketang Ini adalah rumah adat yang panjang sekali Panjangnya mencapai sekitar 30 sampai 150 meter Kemudian lebarnya mencapai 10 sampai 30 meter Itu adalah salah satu keunikan rumah adat yang ada di Indonesia Kemudian, contoh keragaman berikutnya yaitu keragaman pakaian adat Nah, itu banyak sekali ya pakaian adat yang ada di Indonesia Nah, ini juga ada keunikan-keunikannya anak-anak Kamu bisa lihat nanti keunikan pakaian adat di halaman 92 Yang ada di buku Platinum Nah, contohnya kita ambil keunikan dari pakaian adat Kalimantan Barat Nah, ya coba perhatikan Di masa silam, penduduk Kalimantan Barat itu mengenakan pakaian adat yang sangat sederhana Nah, pakaian adat Kalimantan Barat tersebut bernama King Baba dan King Hidani Nah, seperti itu Kemudian selanjutnya Ini bisa kalian lihat di buku Platinum halaman 138 sampai 141 Ragam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Yang pertama yaitu kegiatan ekonomi pertanian Kemudian ada peternakan Ada perikanan Kemudian ada juga kerugangan Banyak sekali kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia Kemudian selanjutnya Ada juga keragaman kesenian Nah, disini kita ambil keragaman lagu daerah Nah, apa saja yang bisa kita pelajari di dalam lagu daerah Yang pertama Lagu daerah itu Bukan hanya lagu daerah Tapi semua lagu mempunyai garis melodi Yaitu garis yang menyelaskan nada pada lagu Nanti akan bolehlah contohkan Garis lagu melodi itu seperti apa Yang kedua yang bisa kita pelajari dalam lagu daerah Yaitu tempo lagu Apa tempo lagu yang sudah diterangkan oleh pemiksa di tema 6 Yaitu Tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu Selanjutnya Yang bisa kita pelajari dalam lagu daerah Lagu daerah itu Ada yang bernada pentatonis Ada yang bernada diatonis Nah, contoh yang bernada pentatonis ini Seperti bubui bulanak Nanti di buku perhati numu Juga bisa kamu menyanyikan ya Bisa kamu pelajari Apa sih nada pentatonis itu Ini secara garis besar saja Ciri-cirinya Nada pentatonis ini menghasilkan nada yang lembut Kemudian biasanya diiringi dengan musik gemelan Kemudian Ada nada diatonis Ciri-cirinya menghasilkan nada yang riang gembira Contohnya seperti lagu abu se Nah, coba kita perhatikan Nah, contoh garis melodi Pada lagu abusi Abusi kokondau Sudah bisa kan ya lagunya ya Tidak bisa diajari Abusi kokondau Seperti itu Nah, ini ada garisnya Garis melodi anak-anak ya Garis melodi yang bergerak naik Dengan arah yang lebih rendah Ke nada yang lebih tinggi Nanti anak-anak bisa belajar Membuat garis melodi Dari lagu-lagu daerah yang kamu temukan di buku pelatih Oke, selanjutnya Kita akan mempelajari tentang keragaman Indonesia yaitu keragaman tari Nah, apa saja yang ada di dalam tari Kira-kira apa? Yaitu ada pola lantai dalam tari Pola lantai dalam tari ini sudah pernah dijelaskan oleh Pulela di semester 1 Yaitu garis yang dilalui oleh penari dalam memperagakan tariannya Kemudian Selanjutnya yang bisa kita pelajari dalam tari yaitu Macam-macam pola lantai Ada pola lantai vertikal Pola lantai horizontal Pola lantai diagonal dan melingkar Kemudian selanjutnya Coba kita lihat contohnya pola lantai Nah, ini ada jenis pola lantai dalam tari Pola lantai horizontal seperti tari saman dari Aceh Kemudian ada garis lengkung ke depan Yaitu contohnya tari sekakur sirih dari Pulelu Tari ini bertujuan untuk biasanya diperagakan Ketika menyambut tamu yang datang di suatu daerah yang ada di Pulelu Kemudian ada garis lengkung ke depan Contohnya tari pendek dari Bali Kemudian ada garis lurus segi empat Ada tari piring dari Sumatera Pulelu Nah, seperti itu ya anak-anak Nah, kemudian selanjutnya Kita akan mempelajari keragaman seni tempel yang ada di Indonesia Kira-kira ada apa saja? Yaitu ada montase Kamu tentunya sudah pernah ya mempraktekan bagaimana cara membuat montase Yaitu teknik membuat karya dengan cara menembelkan gambar-gambar yang sudah jadi Entah itu dari majalah, kemudian dari internet atau dari koran-koran Dan kemudian kamu jadikan satu Menjadi satu tema Jadilah sebuah karya montase Kemudian ada karya mozaik Yaitu seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca Atau batu atau bahan yang lain yang bisa digunakan untuk menjadi mozaik Kemudian kata seni tempel sentuhnya Ada kolase Yaitu sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame Sehingga menghasilkan karya seni yang berat Nah, dari semua itu Kesemua keragaman yang ada di Indonesia Anak-anak terdapat satu pesan buat kita Yaitu kita semua harus mempertahankan dan menjaga keutuhan dan kesatuan Dari negara kita Agar tidak terpecah belah Meskipun adanya keragaman yang begitu banyak yang ada di Indonesia Jadikan keragaman yang ada di Indonesia itu sebagai bahan belajar Kita untuk mempelajari keragaman tersebut Bukan menjadi bahan untuk pemecah belah dari persatuan kita Oke, terima kasih anak-anakku Telah mendengarkan penjelasan dari Fulaila Untuk mengakhiri pelajaran Marilah kita berdoa bersama-sama Terima kasih anak-anak Semoga sehat selalu Kerjakan tugas yang ada di Google Home Dengan jujur ya, dibantu dengan rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh